Hai film yang mulai lebih kali ini saya membawakan aja ini dengan minta jalur dengan manipulasi administratif sistem topologinya R7 R2 dan R3 di mana R1 R2 berubung secara serial dan yang lainnya berubung secara paket internet disini basically konfigurasi dasarnya sudah saya create menggunakan konfigurasi dasar yang sebelumnya jadi kita tinggal mengkonfigurasi administratif sistemnya saja jika sebelumnya kita manipulasi trafficnya dengan menggunakan offset list maka dan jika sebelumnya menggunakan manipulasi trafficnya dengan akses offset list bandwidth delay maka kalinya saya menggunakan administratif terlebih dahulu oke untuk memastikan konfigurasi dasarnya adalah sesuai saya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu saya akan melakukan verifikasi gb terdua dengan enable show i0 terlihat disini sudah muncul untuk shooting protokol EGRP dengan simbolis D di itu untuk EGRP terlebih dahulu di mana dia mendapatkan update informasi tentang native IP address lubat 1 dan lubat 3 jadi kita ping masing-masing lubat tersebut seperti terlihat dia bisa di ping kemudian 23 ya sama bisa di ping oke selanjutnya saya akan manipulasi jalurnya dengan administratif sistem disini saya akan konfigurasi pada router 1 karena diinginkan dari router 1 menuju router 3 melalui router 2 maka disini akan kita buat administratif sistem yang menjadi lebih besar atau unbreakable sehingga dia bisa di pinggir ke jalur yang melewati serial oke 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 Kemudian masuk ke router grt, sebelumnya kita pasikan dulu atau nilai ekonoma sistemnya GRP nya berakas dengan show run Saya menggunakan router ke GRP ekonoma sistemnya spolo Kemudian disini ada distance Oke, sebelum kita melakukan integrasi coba kita pastikan dulu IP root nya dia melewati, terlihat disini dia menuju loopback router 3 melalui out interface fase ethernet 1.0 dimana dia langsung dari F1 ke R3 tanpa melalui R2 Oke, sekarang akan kita ubah, disini terlihat di 1313.3.2 itu adalah IP address pada interface fase ethernet 0.0 yang ada pada router 3 Sekarang kita masuk ke distance Kemudian disini ada 255 yang paling besar 255 sebenarnya bukan AVTable, cuma dia akan lebih prefer ke administratif distance yang lebih kecil Oke, kemudian disini ada source IP address nya 1313.3.0 Dengan wilkar fit nya 0.0.0.0.255 atau 94 Kemudian disini ada IP standard access list saya menggunakan standard fit IP address nya IP30 Oke, setelah kita ubah, kita harus meng-crypt IP access list nya Access list 30 Permit 3.3 Ya ini mengacu disini mengacu kepada access list yang kita buat jika saya menggunakan 2 Jika saya menggunakan access list 2 maka disini saya menggunakan 2 Jika 30 maka disini menggunakan 30 Ini hanya access list standar Intinya dia ada disini di storage 255 dengan IP serta akses setian maka dia akan lebih memanipulasi maksudnya lebih mempulver agar ini jalur tersebut tidak dipilih sehingga dia akan memilih jalur yang lain coba kita cek hasilnya ya terlihat dia disini sudah memilih jalur out interface serial atau normal tidak lagi melalui out interface pas ethernet atau normal melainkan dia melalui 12 network 12 12 12 punya R2 sehingga jalurnya dia memilih dari R1 melewati R2 terlebih dahulu baru sampai ke R3 dan kita kita trace dia akan memilih dua hop trace 3333 lihat yang memilih dua hop kalau router dua terlebih dahulu baru sampai kita terus terbihah dan juga kita Lexo IP lagi Rp topologi 3333 ya terlihat di sini memilih jalur serial atau interface serial lama kemudian disini ini hopkan nya dua dengan total nilai sama dengan itu juga sama namun komposik yang berbeda oke dan juga kita tes ping bisa berhasil oke teman-teman traffic nya Rote nya sudah kita pindah dari S1 melalui Router2 terlebih dahulu kita bukti dengan kita show IP root 333 dia lebih prefer ke jalur serial sampai disini dulu lab saya kali ini sampai kita melihat-lihat sebelumnya eh sebelahnya akhir kata saya Henry Assalamualaikum Wr. Wb